Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menyambung pembahasan sebelumnya Untuk mata kuliah saluran terbuka Pada video kali ini Saya akan menjelaskan mengenai Perhitungan metode profil muka air Dengan menggunakan metode integrasi grafis Jadi kalau sebelumnya kemarin Dengan metode tahapan langsung Atau direct step method Yang sekarang namanya metode integrasi grafis Metode ini dapat digunakan Untuk semua tipe aliran berubah peraturan Di sini didasarkan pada Integrasi persamaan secara grafis Prinsip dasarnya adalah Di X bar B Y Sama dengan 1 Diminus G Kwadrat B x T Dibagi dengan G x A pangkat 3 Per I0 di minus IF Ingat, G disini adalah untuk debit T adalah labor permukaan Dan A adalah luas penampang basah I0 kemiringan dasar saluran Sedangkan IF adalah kemiringan garis energi Ruas kanan pada persamaan di atas Merupakan fungsi dari Y pada suatu bentuk saluran tertentu Yang dia dipengaruhi dengan nilai Y-nya, nilai B-nya, dan debitnya Di sini, ketika ruas kanan persamaan kita ganti sebagai fungsi F Y Kita bisa menuliskan persamaan tersebut menjadi D X sama dengan F Y kali dengan D Y Pada metode integrasi grafis Disini kita memisalkan aliran sebagai suatu piah saluran Disini pada profil aliran ini Dibatasi oleh dua tampang lintang Disini dia berjarak dari X1 ke X2 Dengan kedalaman air dari Y1 dan Y2 Kalau kita hitung Jarak antara X1 dan X2 disini Adalah sebagai fungsi dari X2 di minus dengan X1 X ini ketika kita gambarkan dalam bentuk DX per day Di sini X adalah sebagai fungsi dari total luas yang diarsir ini Jadi dengan menggunakan persamaan A tadi Untuk setiap nilai Y Kita akan menghitung nilai DX per day Dan selanjutnya dapat digambar grafik hubungan antara Langkah perhitungan untuk metode integrasi grafis disini Yang pertama kita tentukan dulu interval Y nya atau delta Y Dimulai dari Y batas Biasanya diketahui Y batas dihulu atau hilirnya berapa Kita bagi per pias menjadi delta Y tadi Dengan kalau kita ambil semakin kecil delta Y nya Maka perhitungan akan semakin teliti Langkah yang selanjutnya Kita menghitung nilai F Y Dengan rumus pada penjelasan sebelumnya tadi Bahwa F Y sama dengan 1 di minus Ki kuadrat kali T Pergi dari A pangkat 3 Dipagi I 0 dan di minus dengan I F Kalau kita sudah menghitung nilai F Y ini Kita akan menghitung jarak antara Y1 dan Y2 Disini notasinya adalah delta X Dengan menghitung luas daerah Yang dibotasi oleh F Y1 dan F Y2 Serta delta Y Jadi kita hitung dulu F Y per pias Baru kita hitung delta X nya Kita akan mengulangi hitungan ini Untuk setiap nilai Y Untuk lebih jelasnya Disini saya berikan contoh hitungan Ini saya ambilkan dari buku Mechanical Fluid Hydraulica 2 Bambang Triatmojo Disini adalah contoh 19 Di buku halaman 161 Suatu sualuran segi 4 Dengan lebar dasar B Sama dengan 10 meter Kedalaman air normal YN Sama dengan 2,71 meter Dan kedalaman air di batas hilir Adalah 4,87 Nah disini berarti Kita akan menghitung profil muka air Mulai dari 2,71 Sampai dengan 4,87 Kemiringan saluran Atau I0 adalah 0,0005 Dan kekasaran C C sama dengan 50 Gravitasi 9,81 Kita diminta menghitung profil muka air Dengan metode integrasi grafis Yang pertama Karena dalam perhitungannya tadi Memerlukan nilai Ki Atau nilai debit Sedangkan di soal tidak diketahui Kita hitung dulu debit alirannya berapa Debit aliran Kita bisa pakai rumus jasi A kali C Akar R dikali I Seperti biasa Kita cari dulu A Luas tampang basah Karena tadi diketahui nilai Y normal Kita bisa pakai nilai Y N tadi Untuk mencari nilai debit A disini B kali Y N B nya 10 Y N nya 2,71 Kita bisa peroleh nilai A Keliling basah atau P B di plus 2 kali Y N Jari-jari hidrolis R sama dengan A per P 1,76 Angka A disini Dan R disini Kita masukkan ke rumus jasi A Terus C disini Adalah koefisien jasi R nya dari hitungan ini tadi I nya adalah I 0 Dari data pada soal Ketika kita masukkan ke dalam rumus Ketemu nilai debit adalah Sebesar 40,2 meter kipik per detik Selanjutnya Kita hitung nilai F Y Untuk nilai Y Yang berbeda Dengan menggunakan rumusan ini I F Nilai I F Kita bisa berhitung Dengan menggunakan rumus jasi Rumus dasar jasi Ini kita inputkan Atau kita Substitusikan nilai I F nya Ketemu rumusan Sebagai berikut I F adalah Q R A A kuadrat Kali C kuadrat Nah ini untuk Perhitungan yang akan kita gunakan nanti Dukitnya kita masukkan C nya kita masukkan Seperti pada metode yang sebelumnya Kita akan melakukan perhitungan Dengan menggunakan bantuan tabel Agar lebih mudah Nah disini saya akan jelaskan Yang pertama disini Kita inputkan dulu Yang sudah kita peroleh Nilai key Debit ya Kita sudah peroleh tadi Dari perhitungan Adalah sebesar 40,2 Terus B Atau lebar Dari soal Diperoleh Nilai lebar adalah 10 meter Koefisien C Disini Adalah 50 Kedalaman Ingat Tadi di soal Kita diminta Menghitung Kedalaman Mulai dari 2,71 Sampai dengan 4,87 Ini saya buat Untuk batasan dulu Disini 2,71 Paling ujung Disini adalah 4,87 Interval Disini Kita bebas Semakin kecil Akan Perbedaan Intervalnya Semakin kecil Semakin kecil Semakin kecil Disini Saya ambil Angka 3 Yang selanjutnya 3,5 4 4,5 Baru 4,87 Terima Ini adalah Nilai batasan Selanjutnya Kita hitung Luas Masing-masing Penampang Karena penampang Yang sepi 4 Luasnya Sama dengan B B Dikalikan dengan Y Kolom 2 Dikalikan dengan Kolom 4 Kita tarik kebawah Karena sama Kita bisa beroleh nilai Keliling basah Untuk masing-masing Lampang Y R Jari-jari Hidrolis Disini adalah Sama dengan A Dibagi dengan P Ini A Dan Dibagi P Kita beroleh Nilai R Yang selanjutnya Nilai T Karena T disini adalah Lebar aliran Sedangkan Penampangnya Pada soal tadi Adalah Persegi Berarti nilai T Sama dengan Nilai lebar dasar Atau Lebar B Disini Kolom 2 Nah Ini saya linkan Kesini Nilai T Sama dengan 10 Selanjutnya Nilai IF Atau Kemirian garis energi Kita hitung Dengan menggunakan Rumusan ini Ini rumus Prinsip Rumus Jasi Yang kita Hitung Untuk mencari Nilai I Kita ikuti Rumusnya I Sama dengan G Kwadrat Dibagi Dengan R Kita Kalikan Dengan A Kwadrat Kalikan Lagi Dengan C Kwadrat Kita Beroleh Kemiringan Garis energi Untuk Masing-masing Bias Kolom Yang Selanjutnya Yaitu F Y F Y Kita hitung Dengan Rumusan Ini 1 Minus Kwadrat Kwadrat Dibagi Dengan G Per A Pangkat 3 B Dengan I 0 Minus I M Disini Untuk Pias Awal Kita Tidak Hitung Nile E Karena Dia Merupakan Awal Perhitungan Kita Baru Hitung Untuk Pias Yang Kedua Kita Ikuti Rumusnya 1 Di Minus Dengan K Kwadrat Dikalikan Dengan T Terus Kita Bagi Dengan G 9,81 Dikalikan Dengan A Pangkat 3 Pangkat 3 Baru Kita Bagi Dengan I 0 Disini Ditahui Dari Soal Dikurangi Dengan IF Kita Ambilkan Dari Kolom 9 Supaya I 0 Diminus IF Ini Tetap Positif Nilainya Kita Ambil Nilai Absolut Jangan Lupa Kita Tambahkan Kurung Dan Untuk Nilai I 0 Saya Kunci Dulu Kebawah Karena Dia Tetap Baru Delta Enter Ketemu Nilai Fy Untuk Masing Masing Pias Kita Tarikkan Kebawah Seperti ini Selanjutnya Kita Hitung Delta X Di Kalau Sini Kita Pasir 0 Baru Kita Hitung Jarak Tentak Pias Ini Fy 1 Fy 1 Disini Ditambahkan Dengan Fy 2 Kita B2 Baru Kita Kalikan Dengan Delta Y D D Y Disini Dikurangi Dengan Ini Ketemu Nilai Delta X Ini Adalah Jarak Masing Masing Pias Untuk Komulatifnya Tinggal Kita Tambahkan Masing Masing Ditambah Dengan Ini Begitu Sampai Di H Sini Ini Perhitungan Profil Muka Air Dengan Metode Integrasi Grafis Seperti Pada Penasun Kemarin Kolom Ini Yang Akan Kita Gunakan Untuk Penggambaran Profil Muka Air Untuk Menggambarkannya Seperti Ini Ini Awal Tadi Y Sama 2,71 Jarak Y Disini Dengan Y 3 Disini 3 meter Itu adalah 1164 1164 Nah Ini Dari Sini Jarak Yang Berikutnya Y 2993 9 9 9 3,8 8 Tadi Ini Saya Buatkan Disini Angkanya 29 94 1752 Itu Jarak Antara Y3,5 Ke Y4 Berikutnya Sampai Yang terakhir Disini Antara Y4,5 Dan 4,8 Jaraknya 8 1,2 8,1,2 8,1,2 Kumulatifnya Jarak total Kalau kita Tambahkan Adalah 8,1,6,0 Nah Ini Jarak total Dari Kedalaman 2,71 Sampai Dengan Kedalaman 4,87 Ini Adalah Gambar Profil Muka Akhirnya Hasil Perhitungan Dengan Metode Integrasi Grafis Kira-kira Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh